Intro Assalamualaikum Hi everybody sobat youtube dimanapun anda berada Berjumpa kembali bersama saya di sas channel tutorial dan review Channel yang membahas seputar aplikasi smartphone Channel yang selalu berbagi tips dan cara dalam menggunakan beragam aplikasi di handphone anda Untuk menunjang aktivitas anda sehari-hari Dan di video kali ini akan saya bagikan cara mudah untuk mengatasi handphone yang lag atau lemot ya Khususnya di handphone dengan spek rendah atau bisa dibilang handphone kentang ya Agar aktivitas anda dalam menggunakan gadget menjadi lancar tanpa lag dan lemot ya Seperti multitasking, browsing, gaming, live streaming, zoom meeting dan lainnya Caranya sangat mudah hanya sekali klik tanpa melakukan settingan APN Tanpa mengaktifkan opsi pengembang dan tanpa membersihkan file-file sampah atau aplikasi yang tidak terpakai ya Seperti di tutorial sebelumnya Caranya seperti apa simak terus videonya sampai selesai Agar anda auto paham dan bisa mempraktekan caranya Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum Klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi Agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini Like jika anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat Oke kita langsung aja let's get tutorial started Oke sebelum saya mulai ke tutorialnya Saya akan memberitahu ya Untuk spek HP yang saya gunakan ini Pada tutorial kali ini saya memakai handphone Samsung J2 Pro ya Saya sengaja memakai handphone dengan spek rendah ya Karena cara ini sepertinya lebih efektif dan lebih worth it Untuk HP dengan spek rendah atau istilahnya HP kentang ya Saya akan perlihatkan disini speknya bisa dilihat ya Nah disini ada J2 Pro ya Di tutorial saya sebelumnya Untuk mengatasi HP lemot atau lag Pernah saya bagikan tutorialnya yaitu Dengan cara menghapus file-file sampah Atau file yang tidak penting ya Dan juga menghapus aplikasi yang tidak terpakai Serta menghapus fitur cache dan hapus data Kemudian untuk mengatasi HP lemot atau lag Bisa dilakukan dengan cara mengaktifkan opsi pengembangan Seperti mengatur jendela animasi Animasi latar belakang dan lain-lain Kemudian ada lagi dengan melakukan settingan APN ya Nah di video kali ini tidak akan dilakukan cara-cara seperti itu ya Kali ini sangat simple dan mudah Namun disini akan memakai aplikasi tambahan ya Kita bisa klik di Google Play Store Oke aplikasinya sudah terdownload Kita buka saja Nah disini ada pop up Kita klik saja I agree atau saya men-new 7 ya Nah untuk defaultnya File swapenya disini tersedia 512 ya Anda bisa menambahkan lebih tinggi dari ini Misalnya 1GB atau lebih ya Saya tetap di angka 512 aja ya Oke selanjutnya kita bisa klik create swap ya Kemudian kita klik iklannya Disini iklannya berdurasi 30 detik ya Kita tunggu saja sampai habis Agar aplikasi ini bisa bekerja ya Oke waktunya sudah habis Kita klik saja icon silang ini Dan disini ada pop up lagi Kita klik saja yes Nah proses web file sudah sukses Dikreasikan ya Kita klik ok Kemudian kita bisa tes ya Untuk membuka file ya Seperti apa kecepatannya Saya akan coba membuka aplikasi youtube ya Untuk pertama kali membuka aplikasi Biasanya agak lag sedikit ya Tapi untuk selanjutnya Akan langsung terbuka dengan cepat ya Dan menyesuaikan dengan kondisi jaringan yang ada ya Ataupun server yang Anda pakai Itu juga bisa mempengaruhi Oke kita coba tutup dulu Kita coba buka lagi ya Untuk browsing seperti apa Misal saya akan browsing tentang berita bola ya Seperti ini Lumayan cepat ya Tadinya agak loading lama ya Karena untuk membuka browser atau kita searching juga Sangat bergantung dari kualitas jaringan yang Anda pakai ya Misalnya WP Anda sedang lemot Atau sinyal di data seluler Anda juga sedang buruk Maka akan mempengaruhi juga Oke kita tutup lagi Kita coba buka youtube lagi Nah untuk kedua kalinya Sangat cepat ya Lumayan cepat lah Untuk ukuran handphone dengan spek rendah ini ya Cukup membantu ya ternyata aplikasinya Oke jadi Jika tadinya yang kita membuka pengaturan itu Lemot sekarang Bisa jadi lebih cepat ya Dan sepertinya aplikasi ini Lumayan bisa bekerja ya Bisa membantu Jika tandinya Anda masih menggunakan cara lama Yaitu dengan cara membersihkan file Ataupun mengaktifkan opsi pengembang Seperti mengatur skala animasi dan lain-lain Ataupun melakukan settingan APN ya Kali ini sudah sangat praktis ya Tinggal kita melakukan swipe create Di aplikasi swipe norut ini Dan aplikasi ini tetap bekerja Jangan lupa handphone kita di restart ya Secara otomatis aplikasi ini akan terus bekerja Terus on dan terus aktif ya Oke seperti itu ya teman-teman caranya Silahkan Anda coba dan semoga berhasil Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum Klik icon loncengnya Pilih semua notifikasi Agar Anda selalu update Dengan semua informasi terbaru dan terbaik Dari channel ini Like jika Anda suka videonya Dan share jika dirasa penting dan bermanfaat Terima kasih atas segala perhatian Anda Dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!